Tapi sekali Ustadz punya langsung 20 bus Hari ini restoran yang Ustadz punya dengan izin Allah ada 86 Pernama akan insya Allah ade ade namanya Warung Tix Tapi sekali Ustadz punya langsung 20 bus Sebelum lanjut silahkan share video-video dari kami untuk saudara-saudara terdekat kalian Agar tirani terbuka dan tidak ada lagi yang terpedaya dengan pola-pola seperti ini Mari buka mata, terima kenyataan dan menuju arah kebenaran Jejak digital yang membuat Yusuf Mansur terdiam kembali bermunculan Salah satu yang kembali ditemukan adalah Dimana dalam video tersebut Yusuf Mansur mengakui bahwa 2010 Yusuf Mansur membuka cabang berwarung stik, bukan hanya satu Melainkan langsung 20 cabang sekaligus Jika satu warung stik 2 miliar Maka Yusuf Mansur sedikitnya memerlukan 40 miliar uang tunai Dari mana Yusuf Mansur uang sebanyak itu? Seperti yang kita ketahui Investasi Batu Barat Jabal Nur dan puncak pengumpulan sedekah Yusuf Mansur berada di tahun yang sama Pas jadi tukang ayam Saya nganter-nganterin ayam ke restoran demi restoran Restoran demi restoran Restoran demi restoran Akhirnya saya mirang sama Allah Ya Allah kalau begini saya pengen punya restoran Gitu Kabul Prohmanto Kabul Insya Allah jadi profesor Kabul Asli Kabul Izin Allah subhanahu wa ta'ala Cuman memang ya restoran kan Kabulnya ya lama Kan tanemannya Buahnya ini gede Restoran Ya lama Kecuali gitu ya Siremannya bagus Misalkan kita nanemnya nih Nanem biji yang permintaannya itu pengen punya penghasilan 1 miliar sebulan Bersih Udah potong zakat Udah potong sedekah Udah potong pajak Bersih Ini kan gede Gak apa-apa juga Tapi siremannya mesti bagus Sekali nyiram 11 rokaat Solat malam Dimana 1 rokaatnya 1-2 halaman Nah itu baru jadi Gak apa-apa Semiliar oke Jangan semiliar Yang punya penghasilan bersih 1 triliun lagi sebulan Bisa Tapi siremannya apa Dan ingat pohon bisa mati juga tengah jalan Pohon bisa tumbang juga tengah jalan Pohon bisa dipotong orang juga tengah jalan Adek-adek Ustadz punya restoran pertama 2010 Tapi sekali Ustadz punya Langsung 20 Bayangin tuh Dari 2000 Berapa itu ya 2000 Dari 1999 lah 1999 2000 2001 Kemudian 2010 Berarti berapa tahun perjalanan tuh Kira-kira 11 tahun 11 tahun Ustadz punya tuh Restoran pertama tahun 2010 Tapi sekali punya Langsung punya 20 Hari ini restoran yang Ustadz punya dengan izin Allah Ada 86 Beberapa diantaranya Beberapa diantaranya ada di Riau Pernamakan insya Allah adek-adek Namanya warung stick Warung stick and shake Waroeng seteak Pernamakan ya Yang kuning hitam WS Besok kalau mau makan di warung stick Silahkan Enggak usah bayar Semua nih Satu pramuka nih Besok Silahkan pergi ke warung stick Yang terdekat di Riau ini Masuk aja Enggak usah bayar Di Panam ya Di Panam Enggak usah bayar Yang bayar Pak Rektor Tinggal hitung Yang membuat masjid sekarang bisa seperti Kira-kira ada gak Perasaan kesan Iya Ustadz Saya yakin dengan Kita sedekah itu Pasti Allah akan Memberikan yang Lebih daripada yang kita sedekah Itu kan sudah janji Allah di Al-Quran Saya ingat sekali Apalagi ini bulan Ramadan Saya jualan Kolak Di Jalan Gadot Subroto Di bawah patung pancoran Mas Dini lihat Dengan sedekah Membapi buta Dan brutal Dan ini juga ada laporan Ustadz Kemarin saya juga mengajak teman-teman Seperti tadi juga ada Giwang Emas 10 gram pun Saya juga dapatkan itu Dan ini sudah kita transfer Ke yayasan PPPA Dan ETMP1 Ini slipnya juga sudah Lampirkan disini Mohon doa seturnya Ustadz Ustadz target awal Ketika ikut terlibat Dalam bisnis kuliner Apa yang menjadi konsep Pemikiran Ustadz? Nyari jalan Supaya bisa ngebiayain Anak-anak tahfiz Nyari jalan Supaya kemudian Bisa buka rumah-rumah tahfiz Dimana saja Nyari jalan Supaya bisa menjadi donatur Bukan cuma Mengajak orang menjadi donatur Tapi menjadi donatur Gua udah bilang Jangan ngajik sama Lu pandang sih Memangkan Jangan lupa galila-rumah